PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan MJ Channel Pada video kali ini saya akan bahas lagi teman-teman Terkait pernyataan yang pernah disampaikan oleh Menteri Agama Masalah cadar dan celana cingkrang Dan ini sudah dibahas sedemikian rupa Baik di acara televisi Dan bahkan kemarin Menteri Agama dipanggil oleh DPR Apa kaitan cadar dan celana cingkrang itu dengan radikalisme? Karena kita ketahui teman-teman bahwa radikalisme ini Menurut pemahaman saya ini tidak identik dengan pakaian Radikalisme atau radikal ini identik dengan pemahaman Pikiran seseorang paham Jadi kalau radikal ini adalah sikap untuk melakukan perubahan secara drastis Secara kasar Ini adalah radikal Tetapi ada juga pemahaman yang mengatakan radikal Ini bisa diartikan positif Seorang muslim yang radikal adalah seorang muslim yang menjalankan ajaran agama secara benar Nah menarik teman-teman untuk kita bahas Tetapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe Dan tolong lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Ada berita yang cukup menarik teman-teman dari media online bahwa Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto Mengkritik Menteri Agama Fahru Razi Terkait rencana kebijakan membatasi penggunaan cadar dan jalana cingkrang Kritik dilontarkan dalam rapat kerja Menteri Agama RI Dengan Komisi 8 di Komplek DPR RI Jakarta Yandri meminta Fahru menjelaskan kebijakan tersebut di depan anggota parlemen Sebab sudah kadung menimbulkan pro kontra di masyarakat Beberapa pernyataan Pak Menteri yang saya kira penting untuk konfirmasi langsung di forum terhormat ini Misalkan bagaimana Pak Menteri menyatakan bahwa cadar dan jalana cingkrang Perlu diatur selebingan rupa terutama di ASN Kata Yandri pada hari Kamis 7 November 2019 Anggota fraksi Partai Amat Nasional itu secara tegas menyebut Cara berfikir Fahru yang mengaitkan cara berpakaian dengan radikalisme itu tidak tepat Sehingga menimbulkan perdebatan di masyarakat Menurut Yandri tak ada kaitan cara berpakaian dengan paham radikalisme Ia mencotohkan beberapa pelaku teroris Yang sama sekali tak menggunakan cadar dan celana cingkrang Kalau kita lihat bom tamrin itu pakai blue jeans Pak di New Zealand Yang menembaki masjid itu pakaian milenial Kelompok kriminal bersenjata di Papua Itu bukan celana cingkrang yang membunuh tentara dan sipil Kata Yandri Lebih lanjut Yandri mengkhawatirkan Pernyataan Fahru yang mengaitkan Cadar dan celana cingkrang dengan radikalisme akan menimbulkan masalah baru di publik Pak Menteri harus hati-hati Karena menghakimi orang terlalu dini pun juga menjadi soal serius Bagaimana orang baik-baik atau yang tidak masalah selama ini merasa tersinggung Ketika Pak Menteri sampaikan celana cingkrang bermasalah Cadar bermasalah Sebelumnya Fahru beberapa kali menyindir gaya pakaian Yang menurutnya punya hubungan dengan kerakan radikalisme Mantan wakil Panglimaten itu bahkan sempat menyatakan Akan melarang pengguna cadar dan celana cingkrang di kawasan intansi pemerintah Awalnya Fahru ingin mengatur pelarangan tersebut dalam bentuk peraturan kementerian Hal itu ia sampaikan dalam loka karya peningkatan peran dan fungsi imam masjid Di Hotel Best Western Jakarta Rabu 30 Oktober 2019 Namun belakangan ia mengatakan hanya akan membuat rekomendasi keagamaan Farul bahkan telah meminta maaf jika wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang memicu Namun Farul yakin itu bukan hal yang salah Karena itu menimbulkan beberapa gesekan-gesekan Ya mohon maaf Rasa-rasanya gak ada yang salah rasanya Mungkin saya mengangkatnya agak terlalu cepat Ucarnya dalam pertemuan Dengan pimpinan Komisi 8 DPRI Dan ketua kelompok fraksi di Hotel Sultan Jakarta Pada hari Selasa 5 November 2019 Nah itu teman-teman terkait pernyataan Farul Rosi Yang kemarin sudah dipanggil DPR untuk menjelaskan Dan disitu Farul Rosi menerima beberapa pernyataan Dari Yantri Susanto Yang mengatakan bahwa Radikalisme itu tidak identik dengan cara orang berpakaian Apakah cadar maupun celana cingkrang Jadi cadar celana cingkrang bukan simbol radikalisme Karena radikalisme itu adalah pemahaman Ada dalam pikiran Seperti yang pernah disampaikan oleh Yantri Susanto Orang yang menembaki di New Zealand itu Tidak bercadar maupun pakai celana cingkrang Tapi dia bisa membunuh Demikian juga yang terjadi di Papua kemarin Itu yang melakukan bukan orang yang bercadar maupun yang bercadar cingkrang Nah teman-teman ada hal yang menarik Ini ada komentar yang saya pikir ini cukup bagus Terkait pernyataan dari Menteri Agama Ada salah satu komentar dari Mbak Sari Yulia Stuti Yang mengatakan Kalau ada cewek pakai rok kelihatan bahannya Ada yang bilang pornografi Dibalasnya itu bukan pornografi Itu otak kamu yang porno Itu hak dia pakai rok seperti apa Nah kalau ada orang yang pakai cadar Terus dibilang itu radikal Ya benar itu yang pakai cadar radikal Mungkin seperti itu kali ya Cara berpikir Pak Menteri Nah itu teman-teman Lagi-lagi netizen mengatakan Itu cara berpikir Kalau orang pakai rok mini Kalau dibilang pornografi Berarti orang yang mengatakan Pornografi itu adalah Cara berpikir dia seperti itu Kalau ada orang yang memakai cadar Cara cingkrang Memang dikatakan radikal Bahwa cara berpikir orang yang mengatakan itu Ya seperti itu Jadi ini kembali lagi pada Cara pandang Cara berpikir orang melihatnya Tetapi pada intinya Sebenarnya Orang yang memakai cadar Orang yang Bercana cingkrang Sebenarnya adalah mengamalkan Ajaran agama yang ia yakini Bukankah negara itu menjamin Kemerdekaan penduduk Untuk meluk dan meyakini Agama masing-masing Dan tentu untuk menjalankan Keyakinan agama Yang ia yakini Yang ia imani Jadi Kalau itu dilarang Tentu akan bertentangan Dengan undang-undang dasar 1945 Dan ini adalah Bagian dari hak asasi orang Untuk beregpresi Untuk berpakaian Sesuai dengan maunya Selama Ini tidak mengganggu orang lain Itu teman-teman Pernyataan dari Yandri Usanto Kemudian dari Pak Netizen Dari Ustadz Abdul Somad Yang Memberikan pernyataan balik Yang meng-counter Pernyataan dari Pak Menteri Agama Nah ini berbeda teman-teman Pernyataan yang disampaikan Oleh Wakil Menteri Agama Jadi Wakil Menteri Agama ini Mengatakan bahwa Tak perlu emosional Menanggapi Bacana larangan Tentang cadar dan jalan cingkrang Nah berikut teman-teman Pernyataan yang disampaikan Oleh Wakil Menteri Agama Bapak Senu Taufit Saadi Yang mengatakan Larangan penggunaan Cadar dan jalan cingkrang Untuk pegawai negeri sipil Tak perlu Ditanggapi secara Emosional Dan berlebihan Larangan jadar dan jalan cingkrang Sebatas Dilingukan kemenak Dalam rangka Penertiban Dan penegakan Disiplin pegawai Tidak perlu Ditanggapi secara Emosional Berlebihan Dan penuh Dengan kecurigaan Kata Seinut Dalam keterangannya Pada Sabtu 2 November 2019 Seinut menyebut Langkah penertiban Wajah dilakukan Penertiban disebutnya Bagian dari tugas Pembinaan ASN Agar Mematuhi aturan Yang berlaku Disampaikan Seinut Penegakan Aturan Cada Dan jalan cingkrang Tak perlu dikaitkan Dengan hak Privasi Seseorang Apalagi Sampai harus Dikaitkan Dengan kebebasan Dalam melaksanakan Ajaran agama Seinut menegaskan Kembali Bahwa penegakan Aturan itu Masih sesuai Dengan ketentuan hukum Dan aturan Perundang-undangan Yang berlaku Karena dalam Penertiban Dan penegakan Disiplin tersebut Dipastikan Tidak ada Satupun Ajaran agama Hak privasi Atau hak Azasi Seseorang Dalam menjalankan Ajaran agama Yang dilanggar Nah itulah teman-teman Pembahasan kita Pada hari ini Terkait Cada dan Jalan cingkrang Mudah-mudahan Memberikan Satu pencerahan Pada teman-teman Dan terakhir teman-teman Jangan lupa Tetap like Subscribe Dan komen di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa